Pertolongan dan perlindungan serta penyembuhan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amen Salam damai, salam toleransi dan salam sehat Selamat bergabung bagi Anda yang bergabung di sore hari ini Hema, Cilin, Mbak Ben, Titin, Lusiana Indra Kusuma, selamat bergabung Ibu Ira Ya, topik kita sore ini masih menyangkut sekitar luka-luka batin ya Kami akan membantu menolosuri mendeteksi luka-luka batin Anda Kapan, dimana, dan siapa yang melukai Anda Tuliskan namamu, Sia dan Kota ya Seringkali luka-luka batin yang kita elami Kalau masih tidak boleh Aduh, ngelek, ngelek, ngelek Aduh, kiobernya ngelek, ngelek Biar terputus mencari keteratur lain, oke Ngelek, ngelek, ngelek Selamat malam Wih, bagus sekali topinya Biasa, Bang Kumisnya, apa lagi Ini hanya ini doang, Bang Bisa nempel di tangan, Bang, kumisnya, Bang Dari mana, Bang? Oke, saya di Jakarta Oh, salam kenal, Bang, dari Bekasi, Bang Oh, dari Bekasi, tetangga kita Iya, cuma di Cibarusanya, saya, Bang Oh, si Barusa Oh, saya, perbatasan antara Pondok Gede Dengan Jakarta Timur lah ya Jatiwari Oh, siap, siap, siap Ijin polo, Bang Salih polo, Bang, ya Oke Belum ada penonton ini, Bang Lama lah kita masih Ya udah, kita anu aja Iseng aja, Bang, ya Iya, tiduran Kayak terima, ya Masih apa saya panggil? Iya, Bang Saya panggil siapa, namanya Soalnya namanya Kandar, Bang Kandar Iya, Kandar, Kandar Kandar, oke, Kandar Itu disingkat aja, Bang Makanya KNR itu, Bang Kandar, ya Lebih nanya, kalau dipanggil Mas Dar Oh, Mas Dar Mas Dar Bagus, di rumah, di rumah Oh, di rumah Siap, siap Oke Selamat sore, bocah cilik Pak Suparman Ini mau PKP kali ini dengan Mas Kandara yang ada di lokasi Siapapun pemenangnya Kita kasih aklus aja Kalau jangan berkecil hati ya, Mas Kandar ya Iya Ini mau buat iseng-iseng aja, Bang Kayak kita bisa berinteraksi sesama Anohos Siap Udah lama, Bang, main TikTok, Bang Hitung-hitung belum satu tahun Tujuh bulanan lah Ya, tujuh bulanan Desember Desember 2023, ya Kalau saya baru Tiga bulan ini, Bang Oh, tiga bulan Masa kemarin ini Oh, bagus Bagus, lumayan Tiga bulan udah bisa langsung live, ya Iya Mantap, mantap Seling ikut komal temen aja, Bang Jadi, lumayan nambah-nambah banyak temen aja Oh, ya Oh, dengan komal bisa itu, ya Bertambah, ya Iya, kan balik yang follow, nanti, Bang Oke, oke Iya, iya, iya Iya, bagi teman-teman Boleh mungkin mengikuti cara Mas Mas Dar Ikut komal katanya Supaya lebih banyak Cepat bisa live Oke Nah, supaya ikut cepat live gitu Saling polo-polo kan di komal itu Oke, iya, iya Sama, Bang, ketika PK juga kan saling polo Gini kan Nambah juga, teman-teman Betul, tambah Sambah juga Malik, misalnya Oke Yuk Ayo Mainkan Mainkan para teman Bantu tap-tap layarnya Supaya kelihatan nanti Jangan drop Harus ada yang menang Iya, ini Biar seru Saya penontonnya belum ada ini, Bang Bang, Bang, Lab ini Oke Ini juga baru buka Langsung saya Saya klik Untuk teman yang sedang live Siap-siap Saya usia 62 sekarang Berapa, Mas Dar? Usia Kok masih kelihatan muda, Bang Saya usia 37, Bang Oh, 37 Iya, masih relatif Kumisnya yang membuat jadi sahar gitu ya Ini aja, Bang Dari aplikasi aja nih Pake Dari tiktok Kalau kubis Dari efeknya ya Efek Oh, iya, iya, iya Bagus juga itu Iya Bagaimana di atas ini, Bang Iya, mungkin Disitu jadi senior Senior banget dia Bagaimana tanggapanmu tentang luka-luka batin Karena kebetulan saya topiknya selalu itu, Mas Dar Gimana, Bang? Apa pengalaman atau pendapatmu tentang luka batin Luka batin? Luka batin ini seperti tersakiti Dikecewakan Ditolak Kehilang cinta Berat kalau itu, Mas Sudah berkeluar kekuatan, Bang? Sudah-sudah Sudah berkeluar kekuatan anak cucu Eh, cucu Cucu Mas Dar, sudah? Saya, Alhamdulillah, sudah punya anak tiga, Bang Oh Super, langsung Oke Jamannya mau naik masuk sekolah ini, kan? Iya Justru saya kalau tadi 37 Tapi belum berkeluarga Saya lebih cenderung nanti Bukan penghakimi Tapi menjas anda aja Oh, iya Sembukan itu kekecewaanmu dengan pacarmu Karena banyak anak-anak muda sekarang memilih Tidak mau lagi move on Karena selalu Membayangkan pacarnya yang sudah pindah ke lain hati, Mas Dar Oh Itu yang mau kita pulihkan Oh, draw Harapan kita tidak draw Harusnya kanding ulang lagi nih, Mas Kita cari Tamu dulu nih, teman-teman ini Belum pada datang Biasanya kalau jam-jam segini pada live semua sih Iya, mereka juga sibuk dengan live-nya Tapi sudah jualan Saya gak pernah jualan, Mas Enggak pernah jualan, Mas Semarin cuma bantu-bantu teman PK Buka komal gitu aja Ini udah lima hari gak pernah live Baru live hari ini Oke, karena kesibukannya Iya, kebetulan usaha bengkel, Mas Oke, oke Bengkel gak ada Gak ada sepi-sepinya itu Enggak ada Enggak ada sepinya Enggak ada Kita bengkel di perumahan sih Iya, ya Apalagi perumahan Kalau udah langganan kan pasti Karena itu jasa kan selalu mengulang Kalau bagus Iya Alhamdulillah kan banyak pelanggan juga kan Kalau udah sering datang Terus hasilnya memuaskan kan Kalau Mas Dar bengkel mesin Saya bengkel hati Emang kerja di mana Pak? Dokter? Bukan Atau spesialis? Iya Dokter cintalah Karena luka batin itu Enggak ada ubatnya Di apotek Di supermarket Maka saya coba dengan live ini Mudah-mudahan Para sahabat kita Teman-teman kita Yang sedang galau Bisa segera Mengalami ketahanan Jangan sampai putus asa Menyadarkan mereka Bahwa dunia ini Tidak se-daun Tidak se-daun kelor Katanya Mas Dar Betul Betul itu Kalau dia putus dengan cowoknya Yang ganteng Ada lagi Yang menanti Yang lebih ganteng Yang berkumis Seperti Mas Dar Betul itu Kan kebanyakan sekarang Orang putus cinta Kadang-kadang bunuh diri Itu yang kita hindari Jangan sampai Tidak ada harapan Hopeless gitu loh Lalu dunia ini Tidak ada lagi Seolah-olah Dia anggap Kehidupan ini sia-sia gitu Padahal Ada yang menanti Lebih baik Lebih Pasti Lebih Bertanggung jawab Lebih ganteng Lebih perhatian Itu yang mau kita sadarkan Betul Supaya bangkit Bangun lagi Move on Padahal kan Perbandingan Laki-laki sama cewek Banyakan cewek Bang ya Iya Banyakan cewek Putus cari lagi Putus cari lagi Betul Tapi Banyak sekarang Juga Pasangan-pasangan Tidak Berjuang Untuk Mempertahankan Pasangannya Lebih baik Lebih baik Katanya Janda Daripada Dimadukan Oh Iya betul Banyak Padahal Kalau dia bertahan terus Mempertahankan pasangannya Masih banyak Wanita-wanita Tidak punya pasangan ini Sekarang Sedang meratapi Apakan Meratapi Nasib Mana ya Pasanganku gitu Padahal yang sudah Berkeluarga Sudah dapat Ya mau berpisah Jangan Jangan Saya bilang Pertahankan Yang ada Manusia itu Semua Tidak Tidak ada Yang sempurna Karena Tidak sempurnanya Maka sering Membuat kesalahan Kesalahan itu Kebetulan Menimpa Hati kita Jiwa kita Tersakit Kita sendiri pun Tidak sempurna Seringkali Kita membuat Kesalahan Tapi Kesalahan orang lain Kita ingat-ingat terus Padahal kita Banyak Lebih banyak melakukan Hal yang sama Mungkin Maka Memaafkan itu Memang sesuatu Pekerjaan yang Tidak gampang Tapi saya sarankan Apapun Kepercayaan Anda Apapun Keyakinan Anda Bersama Keyakinanmu Tuhan nanti Membantu Anda Untuk Mampu Memaafkan orang Yang menyakitimu Apalagi Kalau itu adalah Suami Atau istri Atau anak-anak Risikonya Ketika Emosi Tidak lagi Bisa terkontrol Emosi Sudah Dipuncak Ubun-ubun Akhirnya Memilih Untuk Bisa Padahal itu Banyak Bukan Mencipta Apa Bukan Menyelesaikan Persoalan Tapi Menambah Persoalan Yang menambah Persoalan Kira-kira Begitu Yang sudah terlanjur Tentu harus Mumpun Segera kan Sudah terlanjur Harus segera Bangkit Bagaimanapun Kulihan Perpisahan itu Pasti Apapun Alasannya Pasti meninggalkan Kekecewaan Kesedihan Sakit hati Itu yang harus Dibuang Dari pikiran Alam bawah Sadar seseorang Di memorinya Kalau HP kita Lemot Karena Ada banyak Sampo Kan Jadi Memori manusia Itu juga Kalau banyak Sampanya Harus Di delay Juga Siapa yang Lost Selamat ya Aku lost ya Siap Bang Oke Oke Sama-sama Oke Host yang Menang Boleh Mengalami Tugas Terbaik Terima kasih Sudah bermain Dengan Mas Dar Dari Oke Saya naikkan Dulu ya Bagi anda Yang mau naik Ke atas Silahkan Selamat Sore Jeffrey Wah Saya tidak Melihat anda Jeffrey Sudah Bergabung Apa Kabar Jeffrey Videomu Bagus Terima kasih Loh Belum Saya Jawab Thanks Videonya Kirimannya Bila anda Agak segan Untuk mau Berbicara Di hadapan umum Atau Di room kami Boleh anda Ketikan namamu Usiamu Kota amanya Kami tidak akan Mempermalukan anda Kalaupun kami Mengingatkan Luka-lukamu Itu sekedar Supaya anda Memahami Mengenalnya Lalu dari sana Kita mulai Menyembuhkannya Memulihkannya Ketika Luka-lukamu Masih tetap Tersimpan Rapi Di memorimu Maka Luka-luka itu Menjadi Racun Atas dirimu Meracuni Pikiranmu Meracuni Perbuatanmu Semuanya Kita diracuni Bahkan Meracuni Tubuhmu Sendiri Menjadi Tumbuh Sakit Penyakit Yang kadang-kadang Sakit Penyakit Yang kronis Yang secara Medis Sampai Sekarang ini Para Farmasi Para Dokter Mungkin Masih harus Banyak belajar Tentang Hal-hal Yang harus Dicari Cara Penyembuhannya Lalu Lalu dari Titik Penyembuhan Batin Penyembuhan Batin Sebenarnya Tidak Menangani Gejala-gejala Dari Akibat Luka itu Tapi Kami Mau Menuntaskan Luka-luka itu Sampai Ke Akar-akarnya Sudah saja Pengalaman Anda itu Terjadi Di awal Kehidupan Anda Kita juga Harus Menelusuri Sampai Ke Awal Dimana Anda Masih Di Rahim Seorang Ibu Kita Masih Janin Tapi Disana Juga Bisa Terjadi Luka Kemudian Masa Kecil Bersama Orang tua Yang kita Cintai Boleh saja Kita Mengalami Juga Luka Disana Banyak Faktor Yang menyebabkan Kita terluka Ketika Masa Kecil Masa Remaja Masa Muda Lebih Banyak Hal-hal Menyangkut Semara Percintaan Gagalnya Sebuah Percintaan Di Masa Remaja Dan Masa Muda Sering Itu Membawa Luka-luka Batin Lalu Dimana Saat Dewasa Apalagi Kalau Kita Sudah Dalam Bentuk Komunitas Keluarga Maka Pasangan Kita Yang Melukai Kita Suami Melukai Istri Istri Melukai Suami Ya Atau Juga Barangkali Disana Lagi Terjadi Anak Melukai Orang tua Orang tua Melukai Anak Maka Pemulihan Atau Penyembuhan Luka Batin Itu Sebenarnya Lebih Banyak Kepada Pemulihan Relasi Antar Keluarga Antar Angkota Keluarga Karena Seringnya Kita Mengalami Luka Adalah Bersama Dengan Keluarga Orang-orang Yang Terdekat Dengan Kita Orang Yang Kita Cintai Sendiri Itulah Yang Sering Melukai Kita Maka Banyak Banyak Faktor Atau Banyak Halangan Kita Untuk Menentaskannya Atau Karena Rumitnya Pikiran Manusia Itu Menjadi Rumitlah Penyembuhan Untuk Pengalaman Kita Sering Kita Beranggapan Kenapa Si Pasangan Saya Harus Melukai Saya Kenapa Si Anak Saya Harus Melukai Saya Atau Anak Kenapa Si Orang Tua Yang Saya Kasih Yang Saya Cintai Juga Melukai Saya Kita Harus Kembali Lagi Kepada Awal Dasarnya Bahwa Manusia Itu Tidak Ada Yang Sempurna Ketidaksempurnaan Manusia Itu Sering Melakukan Kesalahan Kesalahan Itu Bisa Saja Menimpa Para Anggota Keluarga Atas Kesalahan Itu Membuat Luka-luka Yang Terluka Juga Sama Mereka Juga Bukan Orang Sempurna Pasti Mereka Juga Membuat Kesalahan Melukai Yang Lain Akhirnya Saling Melukai Kalau Konflik Batin Ini Berkelamaan Berkelanjutan Seringkali Membawa Juga Masalah Masalah Baru Hal-hal Kecil Menjadi Besar Hal Sepilih Yang Harusnya Bisa Diselesaikan Tapi Karena Ada Luka Semakin Berbesar Lukanya Kadang Juga Tanpa Kita Sadari Mencari Kesalahan Kesalahan Dari Anggota Keluarga Yang Menyakiti Kita Supaya Kita Memberi Sesuatu Apa Ya Pembelahan Terhadap Diri Kita Kalau Dia Juga Bersalah Jadi Saling Mencari Saling Mengintip Kesalahan Masing-masing Tidak Pernah Menuntaskan Bahwa Kesalahan Mereka Itu Harus Dimaafkan Harus Diampuni Bayangkan Kalau Seorang Anak Tidak Kita Maafkan Kita Tidak Ampuni Dia Atas Kesalahannya Yang Dia Berbuat Maka Dia Melarikan Diri Dari Rumah Jadilah Broken Home Kalau Anak Tersebut Menjadi Anak Anak Gembel Berarti Kita Sebagai Orang Tua Tidak Lepas Dari Situ Berarti Anak Kita Yang Gembel Kita Menjadi Orang Tuanya Anak Gembel Sering Karena Keegoan Atau Rasa Harga Diri Dari Seorang Orang Tua Sering Kali Tidak Mau Merangkul Memaafkan Anak Yang Berbuat Salah Sama Sebaliknya Juga Anak Sering Kali Mengalami Bentrok Dengan Orang Tua Sehingga Dalam Rumah Tidak Ada Kedamaian Pulang Ke Rumah Cuek Cuek Aja Diam Tanpa Ada Komunikasi Akhirnya Dalam Rumah Itu Menjadi Sebuah Naraka Kecil Sebenarnya Maka Mulai Dari Diri Anda Siapa Anda Saat Ini Mau Terbuka Mulailah Jadilah Duta Duta Pemaaf Dalam Keluarga Apakah Anda Seorang Istri Harus Memaafkan Suami Terlebih Dahulu Sehingga Suami Juga Nantinya Mampu Memaafkan Anda Dan Itu Menjadi Bentuk Keteladanan Bagi Anak-anak Yang Melihat Kita Nantara Suami Istri Bisa Saling Memaafkan Sesungguhnya Anak 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 Adalah Seorang Duta Cinta Dari Orang Tua Yang Harmonis Ketika Dia Bertumbuh Besar Akan Membawa Cinta Duga Dari Lingkungan Keluarga Keluarga Kecil Kepada Pergaulannya Kepada Lingkungan Masyarakat Dan Seterusnya Tapi Banyak Juga Anak-anak Menjadi Duta Kebencian Karena Dia Dibesarkan Dalam Keluarga Yang Katakanlah Berantakan Kurang Harmonis Sehingga Si Anak Juga Bukan Lagi Menjadi Duta Cinta Tapi Duta Kebencian Bisa Membuat Sesuatu Keonaran Atau Hal-hal Yang Merugikan Orang Lain Karena Dia Terbentuk Dalam Dudikan Lingkungan Keluarga Yang Kurang Harmonis Luka-luka Itulah Yang Seringkari Membuat Seorang Anak Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Menyimpang Melanggar Norma-norma Yang Wajar Yang Berlaku Seolah-olah Dia Memperontak Dengan Keadaan Sekretarnya Pemperontakan Itu Tentu Dimulai Dari Hati Yang Gundagulana Kacau Sehingga Pikirannya Juga Perbuatannya Semua Tingkah Lakunya Menjadi Kacau Juga Tidak Ada Orang Yang Berdosa Kalau Dia Mengalami Sadar Sadar Diri Tidak Pernah Orang Melakukan Dosa Tapi Karena Dia Tidak Sadar Dia Melakukan Kesalahan Kesalahan Melakukan Dosa Jadi Kalau Apapun Yang Kita Lakukan Dalam Kedaran Bersalah Atau Dosa Itu Diakibatkan Oleh Karena Ketidaksadaran Kita Atau Orang Lain Melakukan Kesalahan Terhadap Kita Tentu Menimpa Kita Orang Itu Melakukannya Tidak Dalam Kedaran Sadar Maka Selayaknya Kita Yang Mengalami Luka Itu Mencoba Belajar Memaafkan Mengampuni Setiap Perbuatan Orang Terlebih Lebih Orang Yang Kita Kasihi Yang Kita Cintai Suami Memaafkan Istri Istri Memaafkan Suami Ya Sebentar Ya Oh проис Drogen Tunya Tunya Sini S1 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang sudah mengikuti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semakin berdampak buruk terhadap kehidupanmu. Apakah itu menggerus energimu, menggerus kegembiraanmu, bahkan menggerus kesehatanmu? Terima kasih. 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 ya kalau menurut Bapak cara mendeteksi saya masih ada luka batin atau enggak gimana tuh Pak usia 39 mbak tinggal di depok Pak sebentar ya Norak Ronald ya simak ya ya mungkin harus anda flashback ke masa kecil masa kanak-kanak ada memori yang masih menyimpan luka batin disana dan itu menjadi akar luka batinmu di masa kanak-kanak khususnya hubunganmu dengan ayah ya ada mungkin yang terjadi entah apa penyebabnya ada ada di memorimu menyimpan rasa kurang kurang baik terhadap ayahmu relasimu terganggu ketika masa kecil ada rasa sakit hatilah kalau ayah kan sudah amahum jadi saya enggak ada luka batin justru saya ada masalah kemarin kemarin waktu saya ada masalah rumah tangga saya deket sama seseorang tapi kayak dicampakkan gitu loh Pak jadi akhirnya ada sedikit kebencian dendam bahkan sampai hari ini tuh saya masa-masa saya harus melupakan dia seseorang itu saya fokus istri saya itu artinya seseorang ini sebelum anda berumah tangga sudah dikenal bukan saya ada masalah rumah tangga saya sempat ada pacar gitu loh Pak oke setelah itu anda baikan lagi dengan istri lalu kemudian sang pacar mengganggu enggak dia pakai ilmu pelet jadi saya harus bener-bener melupakan jadi nggak bisa full total harus saya nggak bisa total lupa gitu itu sangat menyiksa saya gitu kemudian masih teringat ya saya karena ada ilmu kleniknya itu yang maksudnya saya sempat tes saya deket perempuan lain selain cewek anggap aja A saya deket BC saya gampang kok melupakan tapi saya masih A ini kok susah banget saya susah banget karena ada faktor pelet tadi Pak jadi saya lagi proses untuk saya harus sembuh dan puji Tuhan untuk WA pun saya udah jiji itu udah sangat-sangat puji Tuhan gitu loh oke saya kembali dulu ke akar dulu ini kan pengalaman yang yang masih baru artinya yang masih pres dan masih segar anda ingat masa kecil tadi ayah meninggal sesudah kedewasa atau masih anak-anak SD kelas 6 anda merasa sedih pasti tapi nggak ada luka batin itu saat dengan masa kecil saya tuh Pak kesedihan termasuk kepergian seseorang yang kita cintai kehilangan kalau kehilangan waktu itu udah berlalu jadi nggak berlarut-larut gitu loh Pak oke syukurlah kalau seperti itu tapi begini kadang pada masa tertentu karena kita masih anak-anak butuh perlindungan butuh sosok figur seorang ayah ada kalanya di saat itu kan masih 12 tahun ya masih ada saat tertentu dimana figur ayah itu kita butuhkan lalu kehadirannya tidak bisa disitulah kita merasa kesedihan itu muncul meskipun sudah belajar untuk mengiklas untuk melepas dan anda pasti diajarkan itu untuk apa ikhlas ya tapi kesedihan itu semua kejadian pengalaman di masa lalu itu direkam kita rekaman alam bawah sadar kita lebih canggih dari penting manapun Ronald maka memori itu masih tetap tersimpan dengan rapi ya maka itulah kalau itu awalnya itu akar itu harus kita tentaskan bereskan dengan cara sebenarnya sederhana mengikhlaskan kepergian ayah mengucapkan selamat jalan dengan hati ikhlas bahwa dia pergi nggak kemana-mana kan dia pergi kepada Tuhan ya kita mencintai dia tapi kita butuh sosok dia karena kematian itu kan nggak bisa kita ubah kan benar Pak belajar menerima justru itulah di masa kanak-kanak itu kita hanya sebuah mungkin nalar kita logika kita belum bertumbuh disana hanya rasa menerima semua kejadian dan merekamnya meskipun itu tidak sengaja kita merekam memang itulah kita ini kan ciptaan Tuhan jadi semua peristua itu direkam memorimu masih menyimpan itu luka dan itu menjadi akar lukamu kalau saya menurut saya mungkin karena Bapak kan lihat dari mata batin ya karena saya merasa Papa udah lewat dan waktu itu udah berlalu lama tapi karena hari ini yang masih fresh yang berputus kemarin 2023 yang itu saya harus melupakan saya harus pakai metode dendam dia atau benci dia biar nggak mengingat lagi si mantan itu atau seperti apa karena hari ini ini kita ngomong masalah iman saya datang ke apa ke pendoa orang katolik dalam nama kuasa Tuhan Yesus lepaslah kuasa kegelapan yang ada di tubuh Ronald saya mutah darah wah hebat tapi dia nggak ngasih penyelesaian saya penyelesaian ke saya bukan saya menjelekan Tuhan Yesus enggak maksudnya serangan itu begitu hebat jadi kayak top up top up saya harus datang saya ngasih view sekian sekian akhirnya kalau lagi ya kalau ada uang kalau nggak ada uang kalau maaf bukan saya membandingkan tapi kalau di tempat lain itu sini mas saya baca saya kasih apa pager nih wah saya kasih pager nih biar dia nggak nyerang kamu nih wah saya sempat ngomong apakah saya harus baca bapak kami tiap hari supaya saya dibentengi enggak dari diri kamu tapi kalau di tempat lain mas saya udah pagri dikasih raja cakra dia nggak akan nyerang lagi akhirnya saya sempat bertualang ke orang pinter A B C D E sampai saya hari ini harus sembuh karena saya ibaratnya saya lagi ke gereja saya tak ada energi mas aku kangen samprin aku dong tak ada energi yang menarik gitu yang begitu hebat tersiksa itu saya ada energi yang negatif maksudnya saya lagi mas tolong kalau bahasa psikologinya kalau dia kangen pasti dengan rasa sayang yang sama pasti akan ketarik gitu atau seperti apa saya nggak tahu kata orang psikolog lah kata apalah kalau dia kangen pasti energi saya ikut merasakan saya tidur tiba-tiba mimpi dia saya kerja tiba-tiba mimpi dia itu sangat-sangat tersiksa wah itu yang saya hari ini sampai saya ke hipnoterapi ke apa karena saya pengen kalau bahasa Islam pengen dapat hidayah kalau saya pengen bertobat kalau bahasa kita kan ya saya sungguh-sungguh tersiksa Pak maksudnya karena ada something pakai klene itu foto saya dikasih apa tulisan Arab dibawa ke orang pinter ke dia itu yang aduh luar biasa Pak tiap jam 1 kebangun awal-awalnya tak mimpi dia tersiksa badan keringat dingin jantung berdebar-debar luar biasa itu tersiksa Pak sebenarnya ini antara tersiksanya Anda antara dua roh itu Ronald seorang Kristen katolik ketika Anda dibaptis sudah menerima roh kudus kan ya roh kudus itu sudah ada dan itu sudah dimatraikan menjadi apa ya menjadi milikmu dan kamu memiliki dia di sisi lain ada sesuatu godaan lah dimana sebenarnya Ronald kan sudah jatuh dalam dosa perjinahan nih tapi begitulah cara iblis untuk menggoda kita terus bahwa ada kenikmatan yang pernah Anda alami bersama dia dia ingatkan terus tapi akhirnya tubuh mulai yang menjadi apa ya menjadi sengsara karena apa dua roh bertarung disana sisi lain Anda sudah memiliki roh kudus tapi roh jahat juga sebenarnya mau memasuki wilayah keperibadianmu keseluruhan mau membuat Anda memberita seterusnya ya Anda tidak perlu bertobat harusnya Anda terikat terus disitu itu itulah maksudnya si roh jahat jadi Anda masih dalam pertengahan masih bisa ditarik-tarik sebenarnya kalau tidak kuat kan antara dua kekuatan seperti Ignatius dari Loyola antara roh jahat dan roh baik itu bertarung kan fisik kita yang menderita nah kalau masalah itu mungkin karena bapak saya itu paranormal nah jadi bapak saya dulu paranormal akhirnya kayak bahasa muslimnya kan kodam gitu loh pak nah jadi wah saya ada ngikutin wah nyai sekarwangi wah aku ada ngikutin pangeran majapahit ibaratnya kan gitu dulu saya sempat bisa ngelihat ngeramal tapi karena saya pengen biarkan roh kudus dalam tubuh saya saya sempat ke mana jika nyire dibersihkanlah inilah saya sempat datang ke KKR pengen bertobat kalaupun ini berkat Tuhan saya bisa ngobatin orang punya indra kenam bisa ngobatin orang bisa ngeramal orang memang dari Tuhan Yesus tapi setelah hari ini saya olah-olah kemarin ada istri nanya coba dong melihatin temen saya gimana minta fotonya saya coba dong ngeliatin itu ada penunggu nggak saya sempat tanya dari beberapa literasi itu kalau orang udah pernah bersekutu dengan entah itu disantet bapak akhirnya sisa-sisa santetnya itu bisa jadi ngobatin gitu loh pak bahasa jeleknya itu setan bersekutu loh gitu loh pak artinya kalau bahasa setannya loh ya akhirnya bapak saya disantet ke orang pinter akhirnya mimpi dapet keris akhirnya bisa ngobatin orang nah bisa ngobatin orang sehingga cerita bapak saya meninggal akhirnya kok saya nurun yang ikut panambahan sapu angin sapu jagad katanya nurun ke saya saya bisa ngeliat-ngeliat gitu kan nah nah terus artinya kadang-kadang bangga tolong dong rumah saya dibersihin tolong dong diliatin ada apa di saya tolong dong saya sempat kak kakak sepupu tulis dong nanti kakak akan hamil melahirkan cowok beratnya 2,75 kg bener gak meleset gak meleset satupun akhirnya saya baca alkitab saya baca ikut pdpkk persekutuan doa karismatik bla 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 bahwa kadang dalam nama Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus yang nasih karunia ke saya kadang itu setan gitu loh kalau di kitab wahyu ada ala-alah lain gitu loh jadi kita kadang dia ngasih wah Ronald bisa nyembuhkan Ronald bisa ngobatin jarak jauh Ronald bisa apa bisa apa itu bukan dari roh kudus kadang saya merasa gitu jadi kalau saya ditanyain saya gak mau jawab takutnya saya ngerasa bangga bisa ngobatin saya ngerasa bangga itu bukan dari roh kudus karena dari vayat yang dari bahasa muslim itu yang ikut papa panah bansa pengen sabu jagad ikut ke saya gitu loh jadi saya pengen kalaupun saya bisa ngobatin orang biar roh saja roh Tuhan yang berkarya saya gak mau sekarang mau ditanya apa saya gak mau jawab takutnya ada roh-roh lain yang bisikin saya gitu loh pak iya oke 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 saya tuh sampai heran di gereja orang duduk di depan saya itu bapak itu istrinya meninggal bapak itu punya anak dia kesepian dia gereja bareng sampai anaknya anda yang sampai ngomong story di kuping saya gila ini orang ini apa ini saya sampai Tuhan memang ini rohmu saya dipakai menjadi buat apa pelayanan jadikanlah aku kalau enggak saya gak akan nurutin omongan itu gila itu pak jadi di gereja sampai ngeramal apa umat yang di depan-depan kursi saya itu kayak menscreening gitu gila saya dan kuasa Tuhan Yesus hancurkan nasihatan saya berantem di dalam hati saya jangan sampai sosok ngeramal orang sosok jagoan gitu saya sampai berantem dalam jiwa saya itu mungkin yang akar kepahitan jadi apa gitu saya gak mau bisa bangga ngobatin orang kalau memang bukan dari Tuhan Yesus segitulah bang maka perlu kita karunia disermin namanya membeda-bedakan roh ya bang kalau itu dari Tuhan atau tidak karena ilah lain kuasa kegelapan juga punya cara tersendiri ya tapi yang jelasnya Paulus mengatakan bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging kan tapi penguasa-penguasa di udara mereka juga mampu maka saya seperti penganu-penganu lain yang mengatakan energi alam energi yang bagaimana dulu kepada siapa dulu dia kan karena di alam ini juga banyak energi kan iya dalam nama Tuhan Yesus hanya membedakan saja tapi begini meramal bukanlah sesuatu yang dibolehkan gereja tapi lucu juga memperkirakan memperkirakan cuaca kok bisa itu teknologi kan ya pengetahuan gitu ya memperkirakan sain kalau itu pak karena saya di penerbangan jenis awan ketebalan awan ketinggian bisa analisa pengalaman analisa jatuhnya sain ya memperkirakan tidak boleh tapi meramalkan 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 sangat lebih identik kepada sebenarnya apa ya klinik ya karena di kitab wahyu banyak alah-alah lain yang ada di kita jadi kayak saya bilang doa nih kayak bapak nih jarak jauh pak sakit apa pegang air putih dalam nama Tuhan Yesus takir sembuh tapi saya takut yang nyembuhkan ini karena ada beberapa orang pinter ngomong yang ikut papamu ada ikut di kamu nanti kamu bisa nyembuhkan di umur 45 di ini wah saya jadi takut jadi saya sempat datang ke Romo Romo saya pengen diampuni saya pengen dibersihkan memang dari Tuhan yang aja yang berkarya kalau ada kalau ada ala apa dengan rasa sadar anda bahwa ini bukan dari Tuhan tentu tentu mereka punya kuasa ya 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 lebih berkuasa kalau roh kudus yang kita pakai untuk menolong orang kan banyak sekali sekarang ini paranormal khususnya saya dulu orang Batak orang Batak menyembuhkan sakit penyakit memang instan mereka mendatangkan para leluhur cara bicaranya juga beda wah roh roh leluhur itu ada orang-orang yang terkenal itu oke di saat kita tidak tahu kebenaran ketika kita bisa seperti itu juga bangga Ronald ya 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 tapi setelah kita tahu kebenaran leluhur kita yang dulu sudah meninggal itu punya kesaktian atau manusia biasa yang punya dosa ya 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 kan mereka punya dosa loh ya ya tapi punya kesaktian itu katanya yang hadir lah kalau saya punya talenta dan karunia seperti itu kenapa saya tidak menolak itu lebih meminta roh kudus yang menyertai saya ya ya atau karisma-karismanya kan seperti saya Pak Ronald meskipun karisma ini saya dapat karunia ini karunia katakanlah sabda pengetahuan saya tetap berdoa ya Tuhan jangan sampai karena karunia yang kau berikan ini membawa saya kepada kesesatan gitu ya 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 coba kalau nanti ditanya umur berapa saya meninggal Pak sampai kematiannya ditanya kepada kita kalau itu kita jawab mau bagaimana kapan kiamat sesatlah saya ya ya kan itu yang terjadi di saya Pak jadi saya nggak mau ngeramah-ngeramah nggak mau sopin terkadang ada yang bisikin kayak tadi saya cerita di gereja nah itu di depan kamu istrinya meninggal gini riwayat gini jadi kayak wah membacain satu persatu riwayat orang gila ini saya nggak mau ini kerjaan setan ini jadi kalau saya mereka mereka juga punya pengetahuan iya punya pengetahuan dan juga bisa melihat yang akan datang gitu lah tapi kita bedakan kalau dari Tuhan itu karisma sabda pengetahuan jadi ilmu pengetahuan Allah yang sedikit itu diberikan kepada kita umpamanya seperti ini Tuhan apa yang menjadi akar masalah dari saudara saya ini umpamanya oke kalau kita umpamanya Tuhan menjawab berarti itu disebut karunia karunia sabda pengetahuan ada pengetahuan Allah yang diberikan kepada kita karena Allah mahatau kan iya kalau besok hari bagaimana ya Pak apakah begini apakah begini kalau memang ada kita karunia saya belum ada itu karunia nubuadan bisa memprediksi apa yang terjadi esok hari dua tiga hari seperti Yesus mau mati tiga hari lagi dia tahu kan iya iya atau orang-orang tua dulu zaman dulu karena mereka kudus bersih tanpa dosa umpamanya atau dekat kepada Tuhan dengan cara mereka setelah dia tahu mau mati dia kumpulin dikumpulin anak-anaknya cucunya saya meninggal nanti tiga hari lagi banyak banyak tapi sekarang udah jarang orang tua seperti itu karena dosa tidak ada lagi karunia diguatin tapi karunia itu harus dikejar sebenarnya itu pemberian tapi itu pun kalau dikasih Tuhan nah itu Pak Ronald harus membedakan ini dari Tuhan kalau bukan dari Tuhan beri aku karunia membeda-bedakan roh disermen namanya nah itu yang saya lagi kalau misalkan saya gak mau sok-sok baca orang sok ngeliat itu karena saya takut bukan karunia dari Tuhan karena di kitab wahyu bilang banyak alah-alah lain banyak dukun-dukun palsu banyak yang di kitab wahyu artinya saya takut ini pekerjaan setan yang pengen saya kalau saya mengiyakan ramalan nah umur 45 kalau bisa ngobatin orang berarti ini dari kerjaannya setan karena Papa ngomong panambahan sapu angin sapu jagad nanti kamu bisa ngobatin orang nyembuhin orang kayak Papa gini blablabla kalau saya mengiyakan itu berarti pekerjaannya si kodam tadi nih kalau saya mau saya sempat datang ke KKR lima kali saya pengen hanya roh Tuhan aja yang bekerja bukan roh-roh lain yang ada di tubuh aku jadi saya pengen jadi itu Pak yang masih ada satu perbedaan Ronald yang jelas karunia yang diberikan Tuhan itu kepada kita gratis cuma-cuma iya iya membagikannya juga secara cuma-cuma tapi kalau karunia orang itu dikomersilkan sudah mencari uang disana seperti anda tadi pergi kepada hamba Tuhan tapi hanya untuk uangmu saja yang dibutuhkan kita harus jeli ini memakai nama Tuhan tapi pelayanannya dibalik itu semua mamon kan iya 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 pernah pernah di BSD Ronald kamu tak sembuhin tapi kamu ikut GBI karena ngapain di Katolik kok anda kok anda gambar Yesus patung itu berhala terus saya debat sama si pendeta itu pendeta mohon maaf ya kalau andai kata kita kangen pacar itu kan lihat foto berarti kalau kita kangen pengen hati kita lebih kusyuk dengan Tuhan berarti kan mamanya Tuhan Yesus kan Bunda Maria ada korpus salib berarti Hindu Buddha musrik dong aku bilang gitu artinya kamu fanatik boleh karismatik boleh tapi jangan akhirnya ngelekin agama lain gitu loh Pak saya dunia ini sekarang rusak karena ada banyaknya karismati jujur saja iya mereka itu bukan gereja sebenarnya di Tiberias aku mau di ajak ke gereja mau disembuhin total gratis sampai disamperin blablabla tapi harus masuk Tiberias lah harus masuk ini saya gak mau ujung-ujungnya juga perpuluhan lah yang dikejar semuanya juga ke ekonomi oke terlepas dari situ kita gak membicarakan ya 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 topiknya jadi ngawur kita nanti jadi ahli ahli gereja ya enggak enggak maksudnya saya pernah ngalamin yang Bapak cerita banyak mamon-mamon yang lain sampai di WAWA terus ya jadi begitu Ronald satu kalau itu bukan dari Tuhan selalu ada acara ritual bagaimana roh yang menghinggapi kita atau yang datang kepada kita itu memberi sesajian atau makanan khusus atau sesuatu yang dia sangat inginkan sesuatu apakah itu seperti kalau orang Batak ada sajian mempamanya sekali sebulan dia harus makan ayam panggang gitu ya ayam panggang itu kesukaan dari suku orang Batak tapi bentuknya napi nadar namanya ya 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 oh napi nadar dan mungkin Ronald sama seperti saya juga pernah seseorang meramalkan saya 40 tahun kamu jadi tanpa sengaja dulu saya tidak tahu kebenaran mungkin disitulah seperti anda saya menolak tapi sakit saya sakit bahwa saya tidak mau setelah saya tahu kebenaran pergolakan pak saya dari STM diramal gitu ada macan putih di badan mula ini lah saya sampai datang ke KKR itu waktu itu saya pengen pertolongan Tuhan saya tidak mau mati karena bersekutu ini itu jadi sebelum bertobat artinya makanan kesukaan itu harus disajikan oleh nyonya sekali sebulan kalau tidak badan saya loyok lemas karena itu makanannya kan makanan roh yang ada itu tapi puji Tuhan tahun 88 saya sudah mulai PDKK di Bandung tapi tidak tuntas lalu di Jakarta ada seorang ibu saya harus datang ke rumahmu untuk pelepasan karena saya aktif di PDKK ya saya bertumbuh di sana lalu kemudian saya dilepas saya juga ikut dikirim untuk kursus di Sekina saya ujung-ujungnya mencari kehendak Tuhan lah suatu hari 2008 saya ikut caleg tidak ada uang sebenarnya hanya kebetulan ada partai baru saya pengakuan dosa karena saya sudah prodiakon di sana kan akhir tahun itu tapi sudah daftar jadi caleg habis pengakuan dosa saya konsultasi ke Romo pastor saya punya masalah ini pastor tahu keluarga aku dan kenal baik pastor bilang mintalah dulu kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam dirimu karena ini bukan dosamu singkatnya mungkin itu hari raya Evifani ya penampakan Tuhan Januari 2009 panggilan ini ada untuk saya dan saya tidak tahu apa-apa kan ya ya kalau mendoakan orang sakit karena kita prodiakon mengantarkan komunia biasa lah ya apa menguburkan orang mati biasa tapi ada kata-kata bawalah semua orang sakit kepada aku agar saya sembuhkan katanya tapi gak bisa saya lihat karena kasat mata gak bisa ya hanya suaranya jelas tegas saya konsultasi lagi ke Romo tidak ada jawaban konsultasi ke para pendeta karena ada teman-teman juga yang senior di PDKK gak ada jawaban satu tahun kemudian Romo Lukman yang ada di Purworejo meninggal saya lihat apa namanya Romo Lukman juga Pak ya hmm Romo Lukman oh kalau Bapak sendiri tinggal di mana saya di Jakarta oh siapa tahu kita bisa ketemu Pak sering-sering iman jadi Romo Lukman ini pernah saya kenal di Bogor kebetulan ibu mertua lagi struk jadi siarat untuk bawa pengobatan ke sana ada muridnya dia di Bogor di Tajur ya kebetulan ketemu dengan Romo Lukman di sana dan banyak muridnya ada dari Medan Kelapa Gading kumpul eh kok saya langsung ditegor Romo Lukman tahun berapa itu Pak? tahun tahun 2008 kira-kira 2005 lah 2008 atau 2004 ya saya rencana mengobati ibu mertua dengan membawa foto karena struk tidak bisa saya bawa mertua tapi kami saling menegur menyapa kamu karismatik ya katanya ke saya Romo Lukman ya gitu baru pertemuan pertama kan lalu setelah itu hanya itu pertemuan saya dengan dia lalu saya dianjurkan untuk konsultasi dengan muridnya seorang dokter yang tinggal di Kelapa Gading yang kebetulan mereka kumpul di sana lalu saya dapat jamu itu yang saya bawa ke mertua artinya perkenalan saya tidak sedekat orang-orang lain dengan Romo Lukman tapi di panggilan itu kamu nanti seperti Romo Lukman gitu kan dan ilmunya yang saya pakai Romo atau radiestesia itu sebenarnya kalau Romo Lukman hebat itu itu yang memperkenalkan radiestesia di Indonesia pendulum saya pernah juga ke daerah Salatiga jadi kayak oh asam muratmu tinggi oh ini gula darahmu tinggi itu pakai kayak itu loh Pak kayak jaman dulu itu mata angin kayak ya pendulum gitu ya pendulum oh Pak tahu juga ya yang di Salatiga itu itu dasar saya dasar saya Pak oh jadi saya diagnosan si pastor itu pakai pendulum itu namanya ya buat ngecek mata air itu ya 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 bener yang kayak peluru gitu tapi setelah iseng saya datang ke medical checkup mirip 95% gila keren banget bagi orang yang terlati 100% bisa akurat oh oh kamu asam muratnya tinggi kurangi ini kacang ini 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 dia konsos mirip 95% gila keren banget artinya kita kita bukan mesin ya bukan harus treadmill harus radiologi atau apa tapi tanpa CT scan dia bisa iya kalau kita second opinion pergi ke rumah sakit di cek sama sama kalau Bapak masih bisa hari ini itu yang saya pakai dasar untuk apa ya apa ya apa ya cara praktis sampai hari ini bisa Pak ya itu yang saya pakai untuk mencari akar-akar luka batin orang disini ah nah luarannya tentu itu kan pengetahuan bisa dipelajari setiap orang itu iya 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 tapi kalau bagi orang yang terlatih bisa 100% akurasinya tentu harus konfirmasi juga ya jangan menurut kita kalau misalkan saya ada iseng ada ornal coba-coba dong diliatin temen saya gimana jangan gak Allah terhitunggal Maha Kudus datanglah padaku maka aku akan memuatkan Tuhan jangan mah aku jadikan alatmu apa buat jadi berkatmu aku cuma gitu takutnya ada apa roh-roh lain yang bisikin aku seperti tadi seperti tadi setelah saya menggunakan itu dua tahun saya dulu awal-awalnya memulai memijit pak oh pijit juga aduh kalau bapak tahu perjuangan saya bagaimana ya saya belajar taat belajar taat untuk melakukan bagaimana seorang ekonom menjadi tukang pijit saya ahli akupressor bisa jamu juga bisa belajar seperti Romo Romo Lukman dulu buat jamu tinggalnya dimana pak saya di Depok saya di Jatihwaringin oh yaudah lah nanti kapan-kapan kita mau share ngiman ketemu jadi dua tahun dua tahun saya melakukan itu saya bisa kan bisa terjatuh hal ya satu hari itu bisa orang yang struk saya tangani ada yang sembuh ada yang sembuh total maksud saya meninggal ada yang berproses gitu ya tapi saya mengalami keram keram perut saya katakan kepada Tuhan saya tidak mau Tuhan saya sudah tidak sanggup lalu Tuhan mengatakan lagi dalam mimpi lagi kamu penyembuhan batinat saja karena itu adalah akar sakit penyakit manusia apalagi ini luka batin kan pernah kita dengar tapi bagaimana itu ya ya kita kita ada itu di di toko buku obor namanya karunia sabda pengetahuan yang menerjemahkan romo rohadi ya widakdo ya tulisannya apa romo 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 apa yang yang mem apa yang dulu di orang bule orang belanda itu kuris eh eh bukan bukan kuris memberikan terjem apa buku bahasa inggris kepada romo romo itu lalu diterjemahkan itu bukunya karunia sabda pengetahuan saya belajar dari sana menjadi pegangan saya tapi buku pendulum radiestesia memang kebetulan ada yang memberikan kepada saya pak jadi saya belajar dari sana semuanya apa otodidak tapi 2 tahun 3 tahun penyembuhan batin itu saya diberi karunia juga sabda pengetahuan bisa seperti tadi bapak seperti ada bisikan di telinga di pikiran kita oh ini ini orang ini orang ini seperti ini begitu pak Ronald masih dengar pak Ronald jadi artinya saya pengen menggali tentang iman jadi saya sempat bahwa kalaupun Tuhan pakai jadi prosesnya kayak bapak ini saya sampai hari ini kalaupun Tuhan pakai saya untuk pelayanan biar Tuhan sajalah yang bekerja jadi kadang kalau saya Santo Robertus Sang Penyembuh Santo Roberto Sang Penyembuh tolong sembuhkan ibu ibu ini ibu ini sakit gigi ibu siapkan air dalam nama Tuhan Yesus sembuh jarak jauh sampai hari ini sembuh sampai pak terus saya lihat Tuhan bilang lambung ibu pernah sakit ya karena pikiran oh iya bener-bener kronis gini-gini Santo Robertus Sang Penyembuh jadi saya cuma mohon suatu ketika ada orang melihat saya kok ada orangnya brewok pakai baju kayak jubah gitu apakah ini saya searching-searching apakah ini yang dia lihat Santo Robertus saya melihat searching-searching searching-searching santo siapa itu jadi saya sempat ngobrol kayak gitu apa saya pengen biar Tuhan aja yang berkarya dalam tubuh saya jangan sampai ada roh-roh lain eh setelah saya mendengarkan yang tadi 2008 tolong tanyakan dari Pastor Pembimbing Pastor Paroki coba tanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendakmu jadi saya berpuasa itu Pak Ronald berpuasa kadang-kadang saya terbangun jam 2 pagi saya pergi ke teras menatap langit gitu ya karena saya ingin segera ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan sebenarnya dimulai dari penderitaan Ronald seperti anda sekarang sedang menderita mungkin di saat itulah kita mulai berontak bertanya kepada Tuhan apa sesungguhnya yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita apa misinya kepada kita sehingga kita terlahir jadi semua hal sudah kita lakukan kehendak kita sudah kita lakukan tapi tidak memuaskan ya ya Santo Benedictus ya yang orang lihat dibelakang saya ini kayak ada orang brewok segala macam saat aku berdoa terus pakai kalung salib oh Santo Benedictus ya saya bilang karena kebetulan yang lihat ini orang katolik gitu kan Pak ya ya maka tentu bagi kita sudah ada modal modal bahwa roh kudus itu sudah dimateraikan dalam diri kita tinggal bagaimana kita menyadari bahwa dengan roh kudus baptis itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah anak-anak Allah yang dimana kita sadari bahwa ada karunia-karunia yang diberikan kepada kita sebagai anak bahkan bukan karunia saja kita sebagai ahli waris surga kan martabat martabat anak Allah inilah yang mau kita terus kembangkan kita tumbuhkan menggali kehendak Tuhan itu nanti karunia karisma-karismanya akan diberikan sesuai dengan tentunya ujung-ujungnya 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 sebenarnya membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan setelah kita dekat dulu kepada Tuhan hanya itu bagaimanapun ketika orang sakit ketika orang menderita punya problem masalah ujung-ujungnya nasihat kita bagaimana dia memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan Allah begitu Ronald ya 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 apakah anda jadi seorang penyembuh nantinya apakah anda seorang pewarta apakah anda seorang saya seperti bapak masih proses perjalanan jauh artinya saya bereskan dulu luka batin Sar memang tapi jangan tidak harus kudus dulu harus kesana seringkali saya juga jengkel melihat diri saya saya luka batin kepada seseorang maklumlah rupanya bisa saja masa kenangan kita masa di SMA juga bisa membuat kita luka ketika kita berkeluarga padahal bukan pacar hanya saling memandang ya ya berkata apa-apa tapi terpendam ngerti gak terbawa kepada mimpi seperti Ronald lah kalau Ronald udah jelas ada suatu apa pengalaman yang membahagiakan dengan orang yang pernah anda dekat saya hanya sebatas itu tapi bisa membuat luka loh ya ya Pak saya mengalami luka itu saya saya juga menyembuhkan luka batin orang jadi tidak perlu anda harus kudus dulu berjalan dengan seiring itu nanti proses lah proses kudus ya saya gak ambisi untuk jadi paranormal tapi kalau Tuhan bekerja saja buat saya kalau memang kayak Bapak tadi Tuhan izinkan untuk untuk mendoakan orang luka batin ya udah biar saya Tuhan pakai saya seperti apa kalau kalau Tuhan pakai seperti apa seperti apa biar karya Tuhan aja jadi saya gak mau ambisi bisa kayak cek cek kodam cek kodam atau apa gitu kayak di itu saya gak mau maksudnya takutnya biar Tuhan aja bekerja saya gak mau komersial saya ada kerjaan saya dipakai Tuhan di pekerjaan di pesawat ya puji Tuhan gitu-gitu aja kalau apa seperti sains tadi radiestisi itu ya kepekaan cahaya namanya oh kepekaan cahaya itu kan bisa digunakan untuk apapun apapun sebenarnya karena mencari pesawat yang hilang di gunung apa itu yang di Bogor dulu gunung salak itu Pak ya gunung salak itu Pak ya dia yang memberikan titik titik anunya koordinatnya jatuhnya dimana itu Pak ada yang tanya simbolon selamat sore pastor nah itu oh yang mana ini halo Pak bisa lihat apakah ada luka masa lalu yang belum sembuh udah banyak ini kita kasihkan ngobrol ada yang nanya ini seperti kastil snek ketikan aja namamu usiamu nanti kita bisa sampaikan iya Tuhan sampaikan gimana Pak ini untuk konfirmasi seperti seperti Pak Ronald saya kembali ke masa kecil meskipun dia bercerita masa dewasa ini tapi harus seperti ini Mas Ronald ilalang kalau kita cabut ilalang tau ya iya Pak kalau ilalang kita cabut hanya batangnya saja akarnya masih tertanam di di tanah ada kemungkinan ilalangnya tumbuh lagi enggak iya iya Pak jadi kalau kita tuntaskan kita bereskan masalahmu yang sekarang yang sekarang ini kayak membereskannya hanya memaafkan dia tentu segala guna-guna atau santet yang dia berikan nanti tidak ada akan tawar iya 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 maafkan aja enggak apa-apa maafkan kalau anda merasakan ada pelet di sana ada guna-guna maafkan aja berkati dia iya kan amin amin Pak Tuan Surkati itu lepas karena ketika anda mulai melawan atau udah maksud doa saya maafkan dia berkati dia Tuhan asal agar dia hidup bahagia tapi sekaligus dimana disana kita melihat diri kita bahwa ada dosa yang belum kita bereskan ya kita mohon ampun iya iya Pak bener Pak Tuhan Surkati Pak iya begitu Ronaldin tapi dimulai dulu bahwa memang kepergian ayah meskipun itu secara dewasa dewasa ini anda mengatakan sudah ikhlas itu pikiranmu setelah anda memiliki kedewasaan dalam kematangan dalam pikiran tapi masa anak-anak kita belum ada sehebat itu berpikir hanya menyimpan menyimpan peristiwa itu dan kesediaan itu yang masih melekat ikhlaskanlah ayah selama 30 hari Ronald selamat jalan ya apalagi kita sebagai orang katolik doakan dia ya doakan dia mungkin di saat-saat kamu nanti memperbaiki diri untuk ke arah yang Tuhan kehendaki ya perlu juga minta sakramen tobat gak apa-apa amin amin hanya itu sarana bagi kita dimana kita begitu yakin tangan Tuhan atau kata-kata Tuhan yang mengatakan dosamu sudah diampuni oh iya kata-kata pastor yang mengwakili Tuhan kita di ruang pengakuan itu membuat kita lega oke itu aja Pak Nolan tapi bawalah itu dalam doa mengikhlaskan kepergian ayah mendoakan ayah selama 30 hari kesedihan untuk Pak tapi kalau buat mendiagnosa pakai apa mata air tadi masih bisa berarti Pak ya saya kebetulan gak saya pakai lagi ini ini pendulungnya nih ini pendulung saya oh iya 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 tapi saya tidak pakai lagi karena saya sudah melekat di batin kan tanpa sehari tanpa harus saya gunakan lagi nih ngerti maksudnya batin saya sudah bisa menjawab iya iya Pak artinya pendulung saya tidak lagi harus saya gunakan selama ini seperti dulu 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 harus saya buatkan gini nih seperti ini ya kan saya menarik jawabannya pendulung ini ya dan tidak Ronald 50-50 iya 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 MOD buena ini pendulungnya bekerja lihat ya apakah pendulung bisa bekerja atau tidak Tidak saya goyangnya Oh tidak saya tanya apakah saudara saya woman luka batin jika ya katakan ya jika tidak katakan tidak Kalau dia berputar ke arah kanan Ke arah putaran jarum jam Berarti ya jawabannya Ini putar kan? Ya, ya, ya Oke, saya persempit Luka batinnya dimana ini? Saya mulai dari alam kandungan Apakah dia luka batinnya Ketika dia di awal kehidupannya Masih di kandungan? Kan terlalu lama? Tidak Karena dia berputar ke kiri Ya kan tidak Masuk saya ke kanak-kanak Apakah Ronald luka batin? Tadi jelas luka batin Sekarang apakah dia Masa kanak-kanak kejadiannya? Ya Kalau iya Apakah dengan salah satu orang tua Atau dua-duanya dia terluka? Ya, salah satu orang tua Siapa? Ayah kah? Ya Kalau tidak berarti ibu kan begitu? Oh ya, ya Itu Pak ada yang nanya tuh Prisky lah 29 Semarang tuh Oh ya, ya Sudah jauh ya Oke Anda jangan keluar dulu ya Oke, saya lihat dulu Oke, ini Ini Umur Yang 63 Siapa ini? Oh, Simbolon Pak Simbolon 63 tahun Mudah-mudahan dia tidak Belum keluar ya Simak ya Pak Simbolon Di masa kecil kita banyak Sebenarnya masa kecil Masa paling membahagiakan Pak Simbolon Karena-kanak Masa kecil kita Tidak ada yang kita pikirkan Kita semua bergantung Kepada orang tua Tapi ada juga Di masa kecil kita Kadang-kadang kita Menyimpan sesuatu luka Dari orang tua Khususnya dari ayahmu Pak Simbolon Kecewa Kekecewaan itu kan banyak Faktornya Apakah meminta sesuatu Di masa kanak-kanak Ada alasan orang tua Menunda karena ketiadaan uang Akhirnya kecewa Anak-anak tidak tahu kan Punya uang atau tidak Yang penting dia maunya Diberikan Ketika itu tidak diberikan Kecewa Kecewa boleh saja Karena orang tua mungkin Tidak menunjukkan dirinya Sebagai figur seorang ayah Tidak banyak bersama ayah Waktunya Kebersamaannya Uangnya dikasih Tapi secara Apa ya Kedekatan tidak ada Sibuk mencari uang Waktu tidak ada Itu menjadi luka juga Kecewa Kecewa Jadi Pak Simbolon Saya kecewa apapun Anda Di masa kecil Jangan lagi disimpan Sampai usia 63 tahun ini Oke maafkan Ayahmu Yang mengecewakanmu Lakukanlah itu Selama 30 hari Setiap hari Lakukanlah itu Bersama Tuhan Karena dengan Tuhan Dalam doa Kita diberi Kemampuan untuk Memaafkan Tanpa itu Barangkali kita Tidak kuat Memaafkan seseorang ya Oke begitu Pak Simbolon Supaya Bapak Lebih sehat Lebih bahagia Paham ya Pak Oke sembuh Pak Tuhan mengasihimu Tuhan memberkatimu Pastor tolong Lihat suami saya Namanya Jawurat Sinaga Oke Oke saya Sebelum begini Ada kadang-kadang Begitu cintanya Seorang istri Kepada suami Suaminya yang ditanya Padahal luka batin itu Sangat sensitif Sensitifnya begini Kecuali yang Bukan yang bersangkutan Bertanya tentang dirinya Ada orang lain Orang lain yang Menyinggung lukanya Seringkali itu Menambah luka Bahkan orang itu Mengatakan Dari mana Anda tahu Tak seorang pun tahu Di dunia ini Karena saya tidak pernah Bercerita Ngerti enggak Jadi alangkah baiknya Anda dulu Anda dulu Mengetahui luka batinmu Anda nanti Berempati Kepada suamimu Anak-anakmu Baru saya jawab Karena Kalau Anda melompat Kepada orang lain Hanya kepo saja Ingin tahu Belum tentu Anda bisa menolong Ingin tahu Tapi Membuat masalah Saya tidak Mau menjawab Kecuali Anda Mengetahui dulu lukamu Oh saya terluka Suamiku juga terluka Akhirnya kami Sama-sama terluka Rupanya konflik Kami selama ini Sebagai suami istri Karena membawa luka-luka Dari masing-masing Di masa lalu Jadi ada Kesadaran kita Bahwa kita juga terluka Mulai dari dirimu Jangan dulu lompat Ke suami Atau ke anak Fair enggak Harus seperti itu Karena begini Kalau Anda menyinggung Luka batin seseorang Bisa itu menjadi Apa ya Menjadi gara-gara Hal kecil sebenarnya Mau menolong Masa kita Tapi justru Dia merasa terancam Apalagi kalau itu Menjadi rahasia hidupnya Ngerti enggak Seringkali kita Merahasiakan Luka-luka batin ini Kenapa Mungkin ada hal-hal Yang pantas Kita rahasiakan Di sana Dan saya juga Sebagai seseorang Yang bisa mendeteksi ini Saya tidak akan Beberkan Atau Memancari Anda Bagaimana luka itu Terjadi Apa yang Anda rasakan Bagaimana Kronologisnya Itu terlalu Melukai Anda Lebih baik Ya Anda terluka Di masa remaja Dengan seseorang Ingat orangnya Lupakan Maafkan Itu cukup Tidak perlu kita tahu Cerita itu Karena apa Kalau saya Yang ingin tahu Saya kurang baik Di sana Peranannya Tapi kalau Anda Yang cerita Enggak apa-apa ya Begitu Sylvie Sylvia Saya 32 tahun Oke Sylvie 32 tahun Kota Papua Masa remaja Masa remajamu Ada luka Sylvie Yang kamu masih simpan Sampai saat ini Dimana luka itu Adalah kekecewaan Di masa remaja Bersama seseorang Bersama seseorang Dan belum kamu maafkan Dan sulit kamu Untuk memaafkannya Maafkan orang tersebut Friska Sylvie Sylvie Sylvia Yang dari Karput Sylvia Karput Maafkan orang Yang melukamu Melukamu Di masa remaja Agar Anda Lebih sehat Lebih bahagia Lakukanlah itu Dalam doa Bersama Tuhan Kamu bisa ya Memaafkannya ya Paham Sylvia Sembuh ya Friska 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 Berapa usia Mu Friska Iya Kasih snek Friska Berapa usia Oke Semarang Masa remaja Friska Masih menyimpan Luka Di masa remajamu Di memorimu Masih tersimpan Kekecewaan Dari seseorang Yaitu Saat Ini mengenai Luka asmara ya Disana mulai Anda bercinta Tapi cintamu Tidak Berlanjut Kandas Akhirnya kekecewaan Yang Tertinggal Kecewa itu Masih ada Anda simpan Sampai saat ini Itu bisa Menggorogoti Kebahagiaanmu Kalau dia Kambuh Bisa membuat Anda sedih Maka Maafkanlah Supaya kamu Lebih bahagia Lebih sehat ya Maafkan setiap hari Selama 30 hari Lakukanlah itu Dalam doa-doamu ya Priska Supaya Tuhan Memberikamu Kekuatan Untuk Memaafkan Tuhan Mengasihimu Tuhan Menyembuhkanmu Priska Oke Adakah yang sudah Terlewat Salam dari Makassar Mami Oke Maaf yang Teman-teman Yang Terlewat Boleh ya Anda ulang lagi Saya lihat ke Atas Scroll tadi Ke atas Mungkin sudah Ada yang terlewat Oke Oke Paham ya Priska Oh Tidak pernah pacaran Jatuh cinta Pernah Atau cinta Terpendam Oke Apa yang Menjadi Lukam Oke Harus ada Kejujuran Keterbukaan Oke Kita naikkan dulu Kalau ada luka Di masa remaja Luka dari siapa Kamu Priska Justru itu Saya sudah menjawab Tinggal Konfirmasi Kepada Anda Kalau ya Katakan Kalau tidak Katakan Tidak Oke Saya undang Anda Coba naik Anda sudah Berkeluarga Saat ini Oke 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 Nanti Telusuri aja Ingat-ingat ya Usiamu sekarang Berapa Sebenarnya Pengalaman Pengalaman Kalau kita lihat 29 Kalau belasan Tahun Sekitar 10 12 tahun Yang lalu Kira-kira Usiamu 17 Tahun Disana Anda Ada rasa Kecewa Saya lihat Oke Mungkin Ingatanmu Atau Anda Mencoba Saya sudah Lupakan Kok sudah Berlalu Bukan itu Oke Anda berusaha Melupakan itu Tapi Memorimu Masih Menyimpan Itu Kalaupun Coba Ingat-ingat Kami Butuh Konfirmasi Kalau itu Ada Maafkan Saja Seringkali Seringkali Kecewaan Kita Di masa lalu Membuat Kita Kurang Percaya Diri Lagi Untuk Menyambut Kehadiran Pria-pria Yang baru Dalam Kehidupan Kita Ya Masa Remaja Usia 17 Tahun Saya bilang Bukan Anak Bukan Masa 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 Remaja Nama Pastor Tersebut Pastor Ande Rahayan Tugas Nibu Andung Dan Saya Sudah Terbuka Dan Mengakui Luka Tidak Baik Tidak Baik Anda Jatuh Cinta Sebelum Anda Sebelum Pastornya Kalau Kekal Atau Masih Strater Dan Suster Ya Udahlah Kalau Masih Jangan Ganggu Lagi Ya Kalau Dia Sudah Ditahbiskan Udahlah Maafkan Saja Dia Ya Manusiawi Wajar Jatuh Cinta Yang Berjubah Maupun Yang Tidak Berjubah Itu Ya Banyak Orang Jatuh Cinta Kepada Pastor Tapi Kita Harus Mendoakan Pastornya Supaya Dia Tetap Dalam Panggilannya Ya Kalaupun Anda Ada Rasa Kecewa Karena Dia Terus Melanjutkan Imamatnya Maafkan Silvia Ya Tugas Anda Itu Untuk Berdoa Untuk Dia Tetap Dia Setia Dalam Panggilannya Semoga Anda Juga Cepat Dapat Jodoh Sudah Dapat Jodoh Belum Terbeban Terbeban karena berdosa bersalah ya Minta ampun Minta ampun kepada Tuhan Hanya itu yang beban kita Beban batin kita itu dosa Dosa kita sendiri yang kita lakukan Siapa sih Dengan kerapuhan kita Dengan kelemahan kita Kita ini Orang berdosa ya Berdosa Terhadap Tuhan Atau terhadap Sesama Juga Orang lain juga Mengalami hal yang sama Ketidaksempurnanya Membuat dia Melakukan kesalahan Dan kesalahan itu Menimpa Anda Silvia Atas kesalahan itu Anda juga harus Memaafkan Supaya dosamu juga Dimaafkan oleh Tuhan Kan begitu Oh Sharing Beribadi kepada Pastor Oke Oh baik Kalau Anda Sharing kepada dia Apa yang pernah Anda Alami Saya salah Tadi mengerti ya Saya pernah jadi Seorang suster biara Dan saya pernah Sharing Dengan seorang Pastor Jadi sekarang Anda sudah Tidak lagi menjadi seorang suster ya Silvia ya Tapi berbagi 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 cerita dengan Pastor Oke baik Baik itu artinya Anda curhat Anda mengutaranya Bisa saja Bisa saja curhat Anda itu sebagai sarana untuk menyembuhkanmu Mungkin Anda percaya kepada Pastor Karena Pastor tidak akan pernah bergosip kan Dosa kita saja dia simpan gitu ya Dan itu menjadi sumpa dari Selamatnya kan Kalau kita percaya mengaku dosa kepada seorang Pastor Apalagi Anda terbuka Dia tidak akan pernah bercerita itu atau menjadi bahan kotbahnya itu ya Tidak Ya sebelum Ya sebelum jadi suster Anda pernah kecewa Kecewa dengan seseorang Apakah motif itu juga yang membuat Anda masuk biara Saya kurang mengerti Tapi pernah Anda kecewa sebelum Anda Masuk biara Oke maafkanlah orang yang mengecewakanmu ya Supaya hidupmu lebih baik Lebih bahagia Lebih Sehat Begitu Sylvia Mengampuni tubuh Betul Itu cara yang terbaik Tapi mengampuni itu perlu berkali-kali Kenapa? Ibarat Pakaian yang sudah terkotori Dan kotorannya berkarah Perlu berkali-kali membersihkannya Perlu berkali-kali dibersihkan Sama hati kita juga Mungkin memaafkan sudah Tapi perlu dilakukan berkali-kali Supaya sungguh bersih hati kita ya Kembali bening Kembali murni Tanpa dinodai oleh kekecewaan Atau sakit hati Ya deterjennya Cara membersihkannya Hanya memaafkan Mengampuni itu Tidak ada cara lain Tapi lakukan itu dalam doa Supaya Tuhan hadir Lewat kehadiran Tuhan Kita sederhana untuk melakukannya Karena sesungguhnya Penyembuhan batin itu sulit Kenapa sulit? Karena manusia itu rumit Rumit dengan pikirannya Kerumitan manusia itulah yang menjadi Rumit Untuk menyembuhkan lupa batin Tapi menjadi sederhana Ketika kita hadir Hadirkan Tuhan Begitu ya Sembuh Masih bisa saya panggil Suster Sylvia Tuhan mengasihi Tuhan memberkati Dan Tuhan menyembuhkan Yang lalu biarlah berlalu Ada panggilan hidup berkeluarga yaudah Kalaupun Sebagai Biarawati Tidak terpanggil disana Menjadi seorang ibu rumah tangga Semua Semua itu adalah Cara Tuhan memanggil kita Dalam kehidupannya Ibu rumah tangga juga Bisa menjadi Santa Sehingga suatu hari nanti Sylvia Siapa tahu Beberapa tahun kemudian Setelah kita meninggal Ada yang Menyebut Anda sebagai Santa Atau Beata Beata Sylvia Karavut Doakanlah kami Gitu ya Anda sebagai ibu rumah tangga Sudah menghalangi kamu Untuk menjadi seorang kurus ya Ters Oke kita sudah 1 jam 36 menit Biasanya kita hanya 1 Setengah jam Ini sudah lebih 6 menit ya Terima kasih Untuk kebersamaan kita Terima kasih Untuk harapan-harapan kita Agar kita sembuh Kuli dari luka-luka Yang pernah kita alami Seberat apapun itu Oke Ya Yakinlah Hati kita yang rap Hati kita yang hancur Tuhan sangat Perduli Akan itu ya Tapi Tuhan juga Menghargai Kehendak bebasmu Lakukanlah Kehendak bebasmu Untuk kebaikanmu Pulihkan Luka-lukamu Dengan mengampuni Orang yang melakukan itu Kepadamu Atas sakit hati Ataupun kekecewaan Sehingga Anda Menjadi lebih baik Lebih sehat Dan lebih bahagia Semoga istirahat kita Di sore hari ini Dibimbing Dilindungi dan diperkati Oleh Allah yang Maha kuasa Bapak Dan putra dan roh kebis Amin Sherly Sherly Oke Bisa sampai ketemu nanti Semoga Tidak ada halangan ya Jam 8 malam Atau Sebelumnya Mungkin Semoga tidak ada halangan Oke Sherly Selamat menikmati